Intro Raul Lemos terseret uang korupsi miliaran rupiah dan puluhan ribu dolar AS Ini pasal hukum yang menantinya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sosok suami artis Chris Dayanti, Raul Lemos Kini tengah hangat diberitakan terkait masalah yang sedang menjeratnya Padahal seperti diketahui Raul Lemos yang jarang sekali diterpah isu tak sedap Usai menikahi penyanyi Chris Dayanti Kini sepertinya Raul Lemos tak dapat menepis kabar miring tersebut Perial dirinya yang diduga kejepratan uang korupsi brick jenten IT di Hermayadi Jumlahnya terbilang sangat fantastis Mencapai angka miliaran rupiah Raul Lemos menerima uang tersebut dalam bentuk pinjaman Kacauunya lagi pria asal Timor Leste itu berani meminjam dan menerima uang tanpa ada surat hitam di atas putih Dari brick jenten IT di Hermayadi yang menjabat sebagai bendahara Khusus devisa pusat keuangan atau pusku Kemhan RI Menurut dokumen mahkamah agung yang menyebutkan aliran dana tersebut Berjumlah 8 miliar rupiah kepada Raul Lemos yang berprofesi sebagai pengusaha itu Dokumen dari mahkamah agung tersebut berbeda dengan versi berita acara pemeriksaan Raul Lemos Yang mengaku hanya menerima 5 miliar rupiah dan 10 ribu dolar Namun dalam pemeriksaan Raul Lemos tidak mengetahui sumber dana yang dipinjam olehnya Bagaimana menurut pandangan hukum Indonesia terkait dengan kasus yang menjerat Raul Lemos Sebagai mana hops.id mengutip dari kontrak hukumonline.com berikut penjelasannya Dalam hal pernah menerima uang hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan Yang dilakukan oleh seseorang maka uang tersebut dapat dikategorikan Sebagai uang hasil kejahatan Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 huruf G Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang penjagaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Atau undang-undang TPPU Yang menyatakan bahwa uang hasil tindak pidana penggelapan Adalah termasuk salah satu hasil tindak pidana Yang dapat dicuci oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut Pelaku TPPU aktif Yaitu dengan cara mengalihkan, mentransfer atau menitipkan uang hasil kejahatan tersebut Kepada pihak lain Atau pelaku TPPU pasif Fit pasal 3 undang-undang TPPU Sementara itu Raul Lemos diketahui sudah mengembalikan sebagian dana Kepada pihak yang bersangkutan Raul Lemos meski harus mengembalikan sisa dana sebesar 3,5 miliar rupiah Dan 10 ribu dolar Agar dirinya bebas dari ceratan kasus hukum Brigjen TNI Hermayadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!